HP Oppo mau saingin Xiaomi, ya makanya itu dia bikin sub-brand baru namanya Realme yang konon katanya punya price to performance itu yang sangat bagus di kelasnya Ya, ini yang kita pegang harganya di bawah 2 juta, 1,9 juta rupiah Kalau nggak salah, kenapa? Karena sampai review ini dibuat, ini HP belum diumumkan harga secara resmi Jadi gue nggak tau harga exactly-nya berapa yang nanti akan keluar Tapi, kita akan coba review dulu, apakah HP di bawah 2 jutaan ini layak untuk kalian beli dan apakah HP ini bisa bersaing melawan Xiaomi Cek video berikut ini Oke, jadi kita mulai langsung dari spesifikasinya aja Kenapa? Karena ini adalah HP price to performance smartphone Artinya, spek akan selalu diunggulkan oleh HP ini Pertama mulai dari CPU-nya, kalau misalnya 636 pake Krio, ini masih pake ARM Cortex A36 Mungkin kalian pikir nanggung gitu, kenapa nggak pake Snapdragon 636? Eh, karena harganya juga beda 450 meskipun sama-sama 14nm, sama-sama 64bit, sama-sama 1,8 GHz Dia CPU-nya ini masih pake ARM Cortex A53 Sedangkan si 636 dia pake Krio 260 Apalagi kalau kita ngomongin GPU-nya Jelas beda, makanya juga hasil benchmark-nya juga beda antara 450 dan 636 Si Realme ini dia pake Adreno 506 Sedangkan kalau HP-HP yang pake 636, itu pakenya Adreno 509 Itu baru kita ngomongin CPU dan kawan-kawannya Belum kita ngomongin soal DSP-nya yang beda Terus juga Bluetooth-nya juga beda Terus juga Quick Charge-nya 450 itu masih di bawah 636 Nah, tapi kalau misalkan menurut kalian kurang, tenang aja Realme 2 juga ada Realme 2 Pro yang punya prosesor lebih tinggi Yaitu Snapdragon 660 Harganya nggak sampai 3 juta rupiah juga Jadi sebenarnya kalau kalian punya budget 2 juta lebih Mendingan langsung ambil yang Realme 2 Pro Tapi kalau budget mepet-mepet, Realme 2 aja biasa Terus RAM-nya, dia pake 3GB dan internalnya 32GB Dimana buat HP di bawah 2 jutaan, ini sudah lebih dari cukup Soal UI, dia sama seperti HP Oppo lainnya Dia pake ColorOS Dan dia sudah pake Android Oreo Cuman gue tetap nggak suka ya Kenapa kalau kita buka notification bar-nya Dia tuh warnanya ijo-ijo di bulutannya sininya ya Cuman ini masalah tim saja sih, kita tinggal ganti Selebihnya sih nggak ada komplain menurut gue ya Terus gimana soal performancenya? Di atas kertas sih performancenya nggak ada masalah ya Dipake benchmark, dipake gaming, cukup oke Cuman, dia nggak sepenuhnya smooth Kayak misalnya kita buka browser, kita buka-buka segala macem Itu kadang-kadang suka ada stuttering Kadang-kadang suka patah-patah dan loadingnya agak lama Kayak misalnya, dia kan browser bawaannya Opera Terus kita pongketik Itu keyboardnya tuh kebukanya agak delay Sedikit, tapi lama-lama jadi biasa kok Dan layarnya, dia tuh punya touchscreen yang menurut gue agak kurang sensitif Rasanya nggak seperti HP-HP 4 jutaan ke atas Ya nggak sih ya, ini namanya juga HP 2 jutaan Tapi overall, dipake main game untuk jangka waktu yang lama Gue salut sama pertama temperaturnya Dia cukup adem Dan yang kedua, baterainya ini juara banget Ya, baterainya dia pake 4230 mAh Meskipun dipake yang nge-charge Dia nge-charge-nya tuh cepetnya biasa aja Nggak lambat juga, tapi juga nggak cepet Tapi daya tahannya luar biasa bagus Buat HP di bawah 2 jutaan, mungkin ini adalah HP dengan daya tahan baterai paling panjang yang pernah gue coba Terus sekarang kita ngomongin soal layarnya HP di bawah 2 juta, dia sudah dapat layar full view yang ada notch-nya di atas Ya, biasanya HP di bawah 2 juta itu jarang yang ada notch-nya gini Artinya layarnya bisa sebentok sampai atas Meskipun kalau kita lihat lagi, sebenarnya dia masih ada bezel-bezel yang agak tebal Terutama di bagian bawah sini Terus, dia tetap dapat fingerprint sensor Dan dia punya face recognition Meskipun face recognition-nya ya biasa aja Nggak bagus-bagus banget Dan kalau kita ngomongin soal layarnya Dia belum dilengkapi dengan proteksi apapun Dan dari bawaannya, kalau misalnya kalian biasa pake HP Oppo Biasanya langsung dikasih screen protector Tapi yang ini belum Jadi kalau misalnya kalian beli ini Langsung segera dikasih screen protector Terus, dia layarnya ternyata belum full HD Tapi kembali lagi ke harganya karena di bawah 2 jutaan Menurut gue 720p itu ya masih bisa diterima lah ya Kalau di atas 2 juta, itu belum full HD Itu kayaknya terlalu Terus, kita ngomongin soal desain Kalau misalkan kalian udah pernah megang Oppo F7 Ini mirip pake banget Tapi ini bukan F7 biasa Karena kalian kalau misalnya pengen tau Realme yang mirip sama F7 Itu adalah F7 yang versi spesial Karena dia punya belakangnya ini Dia pake yang diamond Jadi kalau misalkan kalian beli F7 yang versi diamond black Nah, ini persis banget bahkan garis-garisnya ini pun juga sama Bedanya cuma kameranya ada dua Terus sama tulisan Realme di bagian bawah sini Sisanya dari depan samping belakang semuanya mirip banget Terus koneksinya dia masih pake micro USB Ada headphone jack 3,5mm Dan speakernya menurut gue suaranya oke buat HP di bawah 2 jutaan Ya, pokoknya kalau soal desain kalian bayangkan saja sebuah Oppo F7 Rasa genggamannya, bobotnya, segala macemnya, semuanya sama Dan yang menarik adalah HP ini ringan meskipun dia punya baterai 4230 mAh Terus gimana soal kameranya Dia punya kamera belakang 16MP plus 2MP Dimana bukaan aperturnya 2.2 Kemudian kamera depannya 13MP Dimana dia cuma punya satu buah kamera Nah, kalau hasil kameranya kalian bisa lihat seperti ini Dan hasil videonya kurang lebih seperti ini Kalau menurut gue, hasil kamera dan hasil videonya Ya, kalau misalkan kalian bandingin dengan HP harga 2 jutaan ke atas Atau HP 3 jutaan, 4 jutaan, ya jelas kalah Tapi untuk harga di bawah 2 juta Atau kemas 9 juta rupiah Menurut gue ini hasilnya bagus ya Untuk HP di harga segitu Ini udah lebih dari ekspektasi gue Terutama buat kalian yang pengen ngerasain fitur AI Ini adalah HP termurah yang punya fitur AI Tapi kalau misalkan kalian gak suka dengan color tone-nya Oppo Sayangnya HP ini juga sama color tone-nya seperti merek aslinya Yaitu Oppo Kalau kita lihat CPU sih juga dibilangnya manufakturnya ini Oppo Oke, jadi semuanya udah kita bahas Sekarang gimana soal kesimpulannya Kalau emang benar HP ini di bawah 2 juta harganya Menurut gue ini satu yang paling value for money Dan Xiaomi harus hati-hati dan waspada terhadap HP ini Karena value-nya bagus Seandainya HP ini kalau misalkan di-update bisa lebih bus-bus lagi Karena kalau misalnya kita cobain Vivo V9 yang masih dipakai Snapdragon 450 Itu kan lancar banget tuh Kenapa ini gak bisa selancar meskipun dia pakai SOC yang sama Harusnya sih bisa dibikin lancar juga gitu kan Semoga di-update berikutnya HP ini bisa jadi lebih bus-bus Karena menurut gue HP ini Kalau buat di bawah 2 juta rupiah Ini sih oke banget Tapi karena lag-nya masih berasa Dan touchscreen-nya mungkin agak kurang responsif Semoga aja ke depannya nanti setelah ada update Dia bakal bisa lebih bagus lagi Oke, mungkin terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk klik like dan subscribe ke channel ini Kalau misalkan kalian sudah beli HP ini Jangan lupa untuk komen di bawah Gimana experience kalian setelah mencoba HP ini Oke, sampai jumpa di video berikutnya Bye Bye